Assalamualaikum teman-teman ini saya mau berbagi resep lumpia isi rebung yang cocok banget dimakan saat berbuka puasa dan sekaligus saya mau kasih tau ke teman-teman gimana cara membuat saus tomatnya yang enak teman-teman bantu saya membangun channel ini dengan mengklik tombol subscribe ini bahan-bahan yang kita pakai kulit lumpia kita pakai secukupnya saja ini saya pakai kulit lumpia versi murah meriah 15 ribu dapat 50 lembar rebung kurang lebih 500 gram sudah saya potong kecil-kecil bawang merah 12 siung bawang putih 5 siung garam 1 sendok teh gula pasir 1 sendok makan merica bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh telur ayam 2 butir langsung saja kita ke cara membuatnya oke teman-teman yang pertama kita lakukan adalah merebus rebung caranya air dididihkan terlebih dahulu kalau sudah mendidih kalau sudah mendidih baru kita masukkan rebungnya dan ini kita rebus sampai rebungnya benar-benar matang kalau sudah matang langsung saja kita angkat dan ditiriskan terlebih dahulu ya supaya nanti saat kita masak tidak ada air yang terikut selanjutnya saya menumis bawang putih bawang merah yang sudah saya haluskan ini dikasih sedikit minyak goreng lalu masukkan merica bubuk dan ini kita aduk-aduk sebentar sampai tericu wangi baru kita masukkan rebung yang sudah ditiriskan tadi diaduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata nah kalau bumbu dan rebung sudah tercampur rata sekarang kita masukkan kocokan telur dan bumbu gula garam serta kaldu bubuk ini kita aduk-aduk sampai dia matang sempurna ya kemudian kita dinginkan dulu baru bisa kita isi di kulit lumbia cara mengisinya seperti ini ambil rebungnya secukupnya saja kalau kebanyakan nanti menggulungnya susah dan kita pakai lem dari putih telur nah seperti ini ya teman-teman kerjakan langkah ini sampai semua rebungnya habis kita isi ke dalam kulit lumbia menggulungnya pelan-pelan saja supaya kulitnya tidak robek nah teman-teman setelah semuanya saya gulung ternyata hasilnya ini dapatnya 22 biji lumbia banyak ya setelah seperti ini ini bisa langsung teman-teman goreng atau bisa juga disimpan dulu di dalam kulkas sekarang saya mau ngajarin teman-teman cara membuat saus tomatnya caranya mudah banget ini saya pakai tomat merek Del Monte langsung saja kita ambil ini kita bikin sedikit saja saya pakai 5 sendok makan saus tomat 5 sendok makan munjung ya kemudian dikasih air kurang lebih 150 ml dan ini kita aduk dulu lalu kita tambahkan cabai ini cabai segar dihaluskan jumlahnya sesuai selera saja kalau suka pedas banget boleh pakai banyak dan bahan terakhir adalah gula pasir ini pakainya cukup 1 sendok makan bahan ini kita didihkan di atas api kecil saja supaya tidak mudah gosong dan ingat ya sambil diaduk-aduk supaya dia matang merata dan ini kita masaknya sampai saus ini nanti jadi lebih kental jadi ini nanti dia akan mengental teman-teman sambil teman-teman aduk seperti ini dan ini jangan ditinggal ya karena mudah sekali dia gosong oke kalau sausnya sudah mengental itu tandanya ini sudah matang sudah jadi dan tinggal kita matikan apinya saja sausnya bisa kita salin ke wadah lain oke ini sudah matang saya salin ke wadah lain ini teman-teman hasilnya 2 centong 3 4 nah dapatnya 5 centong bahkan lebih nih hampir 6 centong padahal kita tadi cuma pakai saus tomat 5 sendok makan nah jadi irit ya tuh dan ini rasanya jadinya segar banget ada rasa manis-manisnya dan juga jadi pedas karena kita tambahin dengan cabai segar tadi rasanya beda banget teman-teman dengan saus yang pedas botolan itu ya oke kita lanjut ke lumpia lagi ini saya sudah panaskan minyak goreng dan kita gunakan api yang kecil cenderung sedang ini langsung kita goreng nah ini digoreng saat sudah dekat-dekat buka puasa ya jadi pas dimakan itu masih hangat krenyes-krenyes kulitnya enak banget ini kita goreng sampai dia kuning kecoklatan kalau sudah kuning kecoklatan ini sudah bisa kita angkat jangan sampai gosong ya gorengnya nah kita angkat wuh wangi banget oh iya teman-teman boleh tambahkan di dalam adonan rebung tadi potongan ayam atau udang cincang itu tambah enak banget ini saya kasih tutorialnya yang original rebung aja ya teman-teman bisa modifikasikan dengan tambahan udang atau ayam oke ini lumpianya sudah selesai sudah saya tiriskan tadi dan sekarang siap untuk kita sajikan wah wangunya kemana-mana nah buat teman-teman yang punya usaha kuliner yang jualan bisa loh jualan lumpia rebung seperti ini harganya mungkin nanti menyesuaikan kota masing-masing ya karena harga bahan biasanya tiap kota berbeda-beda ini saya dapat kulit lumpianya mumer banget di samarindas ini 15.000 isinya 50 lembar tidak tahu ya kalau di kota teman-teman kulit lumpia yang seperti ini harganya berapa oke ini tinggal kita sajikan dengan saus tomatnya enak banget ya kalau di samarindas sepertinya satu biji begini bisa dijual dengan harga sekitar 2.500 atau sampai 4.000 ya bahkan bisa sampai 5.000 kalau kita isi dengan udang atau ayam nah ini teman-teman kalau dipetahin tuh bunyinya kereut banget renyah banget enak banget video ini saya buat sebelum bulan Ramadan jadi saya tetap bisa nyobain nah ini saya cobain ini rebungnya irisannya kurang apa kurang halus karena saya beli rebungnya yang sudah dipotong-potong gitu sudah diiris-iris jadi agak susah saya memotong supaya jadi kecil-kecil panjang gitu oke teman-teman sisa lumpianya tadi tadi kan kita gorengnya belum langsung semuanya masih ada sisanya banyak jangan khawatir ini bisa kita simpan di dalam wadah yang tertutup teman-teman boleh pakai tupperware atau plastik kedap udara ini bisa kita simpan di kulkas kalau di rak kulkas tahanlah sekitar 3 hari tapi kalau di freezer ini bisa kita simpan sampai 1 minggu teman-teman oke happy cooking and thanks for watching terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe kalau ada pertanyaan atau saran silahkan komen ya dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke medsas kalian sampai jumpa selamat menikmati